hai oke teman-teman kembali lagi bersama aku guru di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana caranya merubah vampir menjadi orang normal kembali ya karena aku ingin membuat video yang berbeda aja dari yang lain karena aku lihat di YouTube orang itu kebanyakan cara merubah manusia biasa menjadi vampir gitu ya aku sekarang membuat kebalikannya itu membuat vampir menjadi manusia normal mungkin diantara kalian ada yang nggak sengaja gitu ya merubah karakter kalian menjadi seorang vampir terus kalian bingung gimana cara kembali jadi manusia normal di video kali ini aku akan menjelaskan ya secara perlahan jadi kalian jangan skip videonya agar step by stepnya tidak terlewat gitu ya Oke disini karakterku masih menjadi manusia normal ya aku coba untuk berubah aku menjadi pampir dulu a few moments later Oke disini karakterku akan berubah dulu menjadi pampir oke kita tunggu karakterku sampai dia berubah benar-benar jadi seorang pampir gitu ya moments later lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan itu kalian harus memiliki skill ini ya pampir lore sampai level 15 bagaimana cara menaikkan levelnya itu gampang banget kalian tinggal komputer terus pampir secret dan membeli pampir tom nah ini kalian belinya secara bertahap bertahapnya nanti yang pertama yang volume satu selesai membaca buku yang volume satu kalian membaca volume dua dan sampai yang terakhir yang terakhir volume tiga ya ini kalian kalau misalkan ini belum terbuka kalian terus terus baca buku aja yang volume dua nanti ketika levelnya sudah naik ini akan terbuka secara sendirinya gitu oke jika level vampiric lore kalian itu udah level 15 apa yang harus dilakukan kalian harus mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kalian itu bisa menjadi manusia normal lagi pertama itu kalian harus mempunyai 10 garlic ya 10 bawang ini kalian bisa tinggal beli aja di komputer tadi di vampir secret lalu ini ya tadi ada garlic atau kalian bisa belinya lewat sini ini di tempat pot tanaman garlic seed kalian ini aja kalian tanam aja ketika kalian udah punya 10 kalau garlic selanjutnya kalian harus memiliki yang namanya plasma fruit ini juga sama harus punya 10 oke kalau plasma fruitnya sudah ada 10 kalian tinggal memerlukan satu bahan lagi yaitu wolfsband ini juga sama kalian harus punya 10 10 dari wolfsbandnya kita langsung buka aja oke bahan-bahannya yaitu bawang garlic plasma fruit dan wolfsband masing-masing 10 dan uang kalian harus ada 2500 ini adalah step terakhir kalian kemudian harus punya yang namanya bar ini bebas kalian harus beli yang mana aja tapi dengan catatan bar ya bukan yang kayak gini nah misalnya ini yang paling murah aku pasang aku taruh di mana ya aku taruh di luar aja deh oke jadi bahan-bahan yang perlu kalian ingat itu garlic plasma fruit dan wolfsband kalau ini buku-buku ini hanya pendukung ya ada 4 untuk kalian menaikkan skill vampire lore oke kita langsung berubah aja ke manusia bisa kalian lihat ini aku masih dalam keadaan menjadi vampire ya oke kita langsung klik aja bar nya langsung kita ke make drink nah kalian tinggal pilih ini nih the ultimate vampire cure ini kalian bisa langsung berubah jadi manusia normal teman-teman kita langsung buat aja ramuannya ini kalian tidak perlu memiliki skill apa ya mixologi oke kita langsung buat setelah selesai dibuat kita langsung minum wih lihat nih minumannya kebayang ya baunya kayak gimana soalnya ada bawang tadi oke kita langsung minum aja dan lihat apa yang terjadi yei karakterku udah kembali menjadi manusia normal teman-teman oke mungkin segitu aja video tutorial kali ini mungkin barangkali teman-teman ingin aku membuat video tutorial lain kalian tinggal tulis aja di kolom komentar ya teman-teman dan jangan lupa kalian untuk like comment share dan subscribe ya teman-teman agar aku makin semangat membuat video yang lainnya oke terima kasih teman-teman see you on next video bye bye selamat menikmati